Intro Kalimantan Selatan jadi salah satu provinsi di Indonesia yang jadi penyumbang produksi sawit atau CPO yang cukup dominan di Indonesia Data Direktorat General Perkebunan Kementerian Pertanian mencatat Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan mencapai 64.632 hektare Bahkan masih menurut Kementan produktivitas kebun kelapa sawit Kalimantan Selatan mencapai 3,92 ton per hektare Atau berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia setelah Kalimantan Tengah yang berproduktivitas berkisar di angka 4,9 ton per hektare Sebagian besar perkebunan sawit di Kalimantan Selatan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar swasta Berikut 5 daftar korporasi penguasa perkebunan kelapa sawit terbesar di Kalimantan Selatan Namun sebelum kita lanjut jangan lupa like, share, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar mendapatkan informasi terbaru di channel ini Yang pertama PT Agro Astral Stari TBK PT Agro Astral Stari merupakan anak perusahaan grup Astra yang merupakan hasil merger dari beberapa perusahaan perkebunan Dikutip dari laman resminya per Oktober tahun 2020 Perusahaan mencatatkan produksi sawit sebesar 3,81 juta ton dari seluruh kebun sawit di Indonesia Masih di periode yang sama perusahaan mencatatkan produksi CPO sebesar 1,17 juta ton Sementara mengutip laporan tahunan 2019 Perusahaan memiliki pabrik dan perkebunan kelapa sawit yang berada di Kalimantan Selatan Di Kalimantan, PT Agro Astral Stari memiliki perkebunan sawit dan fasilitas pabrik pengolahannya yang berada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur Yang kedua PT Smart TBK PT Smart TBK merupakan bagian dari konglomerasi bisnis grup Sinarmas Mengutip laporan tahunan 2019, secara keseluruhan perusahaan memiliki perkebunan sawit seluas 138 ribu hektare Yang tersebar dari berbagai daerah Perusahaan juga memiliki fasilitas pabrik pengolahan dengan kapasitas 4,4 juta ton Yang menghasilkan produk CPO dan produk turunan lainnya Sepanjang tahun 2019, perusahaan mampu membukukan penjualan sebesar 36,2 triliun Smart TBK tercatat memiliki 47 kebun sawit Dengan keseluruhan luasnya mencapai 137 ribu 732 hektare kebun kelapa sawit Dimana 77 persennya merupakan milik sendiri dan sisanya merupakan kebun plasma Sebanyak 46 persen atau sekitar 63.832 hektare berada di Kalimantan Khusus di Kalimantan Selatan Masih menurut annual report 2019 Perusahaan memiliki fasilitas pabrik biodesel yang mengolah minyak kelapa sawit di Tarjun Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan Yang ketiga PTPN 13 PT Perkebunan Nusantara 13 atau disebut PTPN 13 Merupakan BUMN yang fokus pada lini bisnis perkebunan kelapa sawit Di Kalimantan Selatan, PTPN 13 adalah salah satu pemain besar Dilihat dari laman resmi perusahaan Perkebunan PTPN 13 di Kalimantan Selatan terbagi dalam beberapa unit kerja Antara lain di Kebun Batu Licin, Kebun Danau Salat, Kebun Kumai, Kebun Pamukan, dan Kebun Pelaihari Sebagai salah satu perusahaan sawit terbesar di Kalimantan Selatan PTPN 13 juga diketahui mengoperasikan beberapa pabrik pengolahan kelapa sawit Yang keempat Golden Agri Resource Selain lewat PT Smart TBK Lut Sinarmas juga memiliki perkebunan dan pabrik kelapa sawit Lewat kepemilikan saham di perusahaan lainnya Yakni Golden Agri Resource Luasan perkebunan sawitnya bahkan mencapai 498 ribu hektare Atau jumlah melampaui luasan kebun kelapa sawit di bawah PT Smart TBK Selain menjadi pemain besar dalam produksi minyak sawit Perusahaan ini juga dikenal sebagai salah satu penghasil minyak biodesel terbesar di Indonesia Di Kalimantan Selatan, mengutip annual report 2019 Golden Agri Resource berencana memperluas kapasitas produksi biodesel hingga 450 ribu ton per tahun Dan yang terakhir PT Hasnur Group Selain dikenal sebagai raksasa tambang batu bara Hasnur Group juga merupakan pemain besar di industri perkebunan kelapa sawit Perusahaan ini dimiliki pengusaha asli Kalimantan Bernama Haji Abdus Salaman Sulaiman Mengutip laman resmi perusahaan Hasnur Group memiliki portfolio di lini usaha perkebunan kelapa sawit Melalui anak usahanya Salah satunya yaitu PT Hasnur Citra Terpadu PT Hasnur Citra Terpadu berdiri pada tahun 1992 Berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Dengan izin usaha perkebunan tahun 2013 seluas 11.900 hektare Pada tahun 2013 Perusahaan juga meresmikan pabrik crude palm oil pertama di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan Nah itulah informasi 5 perusahaan penguasa kebun sawit di Kalimantan Selatan Semoga memberikan informasi yang baru Jangan lupa like, share, dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar selalu mendapatkan informasi terbaru di channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!